Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Junior Nyamuk kali ini. Selamat pagi, kita akan berwisata ke Isek Karim. Sekarang kita mau coba terkait dunia nyamuk, siklus hidup nyamuk, mulai dari telur, kemudian jentik ke pupa, jadi nyamuk jelasan. Nanti kita akan berkunjung ke Insektarium, ke lokali Tramkes, Pangandara. Nanti kita ikutin bersama-sama ya. Selamat pagi Pak Aset. Selamat pagi. Sehat Pak Aset? Alhamdulillah. Sibuk apa ini Pak Aset? Seperti biasa, ini sibuk piring nyamuk atau kita di sini adalah salah satu tempat. Di sini dipelihara nyamuk. Nyamuk yang dipelihara di sini adalah mulai dari Genus Aedes, spesiesnya Aedes Aegypti, kemudian Genus Pulek, spesiesnya Quimpifasciatus, kemudian ada Genus Toxor. Genus Toxor spesiesnya Amboinensis. Nah yang bisa dilihat di sini, ini adalah proses dari di mana pemilihan pupa untuk kelapa Aedes. Di mana kita harus memindahkan pupa tiap hari. Karena kita kalau tidak memindahkan pupa, kita dapatkan nanti nyamuk bisa tumbuh di sini dan akan kemana-mana ke luar. Di ruangan sana ada ruangan nyamuk dewasanya, di mana setelah nyamuk potpi dari sini, akan terus dipindahkan ke kandang yang ada di ruang kandang. Begitu setiap hari rutinitas kita, di mana nyamuk itu mulai dari telur, kemudian menetas jadi larva, kemudian menetas jadi pupa, kemudian jadi dewasa, perlu proses waktu antara 10 sampai 12 hari. Kemudian di sini kita lagi sibuk untuk memindahkan pupa atau mengganti air, apabila air di sini sudah kelihatan potong. Kemudian di sini juga ada banyak lampan-lampan. Nah di sini untuk lampan-lampan aides ya, ini lampan kulek yang paling bawah. Kemudian di sebelah sini adalah yang toksol. Ini yang toksolnya di sini. Jadi ada tiga jenis ya. Ada tiga jenis ya. Yang dipelihara ya. Dan itu gimana hasilnya? Kalau secara hasil sih, kalau untuk aides sendiri, aides itu sudah pulang. Pertama yang kita mampu dapat melihara di CKLM ini. Kemudian pernah juga kita mencoba memelihara aides alubikus, tapi tidak dilanjutkan. Karena memang ruangannya ini terlalu sempit untuk sebuah pemeliharaan yang begitu banyak untuk keanegah ragapan spesies. Jadi kita aides sudah mampu diwakili oleh aides agiti, sementara aides alubikusnya berhenti sementara. Dan nanti pada saatnya kalau kita sudah mampu atau kita sudah punya ruangan yang besar, mungkin kita akan lanjut kembali. Kemudian juga di sini ada kuih-kuih, kuih-kuih, pulek, bantana, dan toksol yang sudah mampu dipelihara di sini. Toksol ini baru setahun mungkin yang sudah. Kalau pulek sudah lebih lama ya. Sudah lebih lama setelahnya ya. Selama pulek. Aides sudah sampai berapa keturunan kira-kira? Aides untuk sementara sekarang itu kolonisasi. Jadi dulu pernah kita sampai keturunan ke-27 kalau nggak salah. Kolonisasi itu maksudnya gimana barangkali teman-teman? Jadi dicampur antar keturunan yang baru dengan yang lama, kita dicampur dalam satu buku. Jadi prinsipnya hanya sekarang menembang biakannya ya? Ya, kadang-kadang itu juga dilakukan karena keterbatasan tempat. Kalau bisa saja sih. Seperti dulu kita sampai keturunan ke-27. Tapi karena kita butuh tempat yang banyak dan perlu kanang yang banyak. Jadi otomatis kita belihara yang rutinitas mengumpulkan telur dari hasil pembiakan Aides ini. Terus kalau yang gulek berapa? Sama, sama aja. Berapa keturunan? Sama seperti keturunan. Sama seperti keturunan. Sama seperti keturunan yang dicampur. Kalau Aides ada kendala untuk pengembangan pengembangan, dia akan lirik di sini. Kalau Aides sih... Kendala sih nggak ada ya? Cuma kita itu butuh yang untuk umpan darahnya, umpan darahnya kadang-kadang kita, apa namanya, marmotnya yang kita harus pakai darah marmot untuk umpan darahnya. Kita harus pelihara juga marmotnya, supaya marmotnya tetap sehat, bisa diumpankan ke nyamuk, makanya marmot juga perlu memeliharkan yang lumayan... Sama, itu yang kulek juga pakai marmot, kecuali yang toksor mungkin. Toksor ini terbilang baru ya, terakhir ya? Ya, satu tahun terakhir lah, sudah tidak mampu untuk mempunyai toksor. Kalau toksor gimana? Ceritanya tuh. Kalau toksor, awal-awalnya sih dulu pada, apa namanya, tahun awal-awal tahun 2016, gitu kita pernah ke lapangan. Kemudian kita survei jentiknya yang ada di lapangan, kemudian kita bawa ke Aceh Tarum ini, kemudian dikembangkan di sini. Setelahnya jadi dewasa, kita masukkan ke kandang. Nah, awal-awalnya bertelur, tapi tidak menetas. Terus seperti itu. Kemudian pada tahun 2017 kita coba lagi, ternyata tolannya itu tidak mau menetas. Tahun 2018 kita coba lagi, belum menetas juga. Nah, kita nggak patah semangat bersama tim dari Sekaruh untuk mencoba lagi, yang akhirnya pada tahun 2020, sampai sekarang di bulan Maret 2020, sampai sekarang bulan Maret lagi 2021. Kita akan mampu, kita melihat telur dengan cara sekarang memperbanyak jantannya daripada betinanya. Jadi telurnya itu cepat untuk menetas telurnya. Jadi kemarin itu kendalanya toksor kemungkinan karena penjantannya yang kurang di kandangnya. Walaupun waktu itu sempat bertelur gitu. Sempat bertelur, tapi telurnya itu tidak menetas. Tapi begitu ditambah jantannya. Ditambah jantannya, Allah bisa menetas. Perbandingannya kayak gimana, Bu? Tiga-satu. Tiga-satu. Tiga jantan, satu betina. Tiga jantan, satu betina. Jadi banyak jantannya ya. Dan sampai sekarang Alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah masih bertelur-terurus dan menetas terus. Terus dari sisi pemeliharaan mungkin karakteristiknya beda kan antara toksor gitu ya. Dengan aides sama kulep. Kalau toksor gimana perlakuannya? Sebenarnya hampir sama aja. Cuma kita beda di untuk umpan darahnya ya. Kalau aides sama kulep kita kasih marmot. Kalau umpuk toksor kita kasih buah-buahan. Itu aja yang membedakan. Kalau perlakuan lainnya sama. Pake apa buah apa? Kebetulan kita pake apel. Itu dibiarkan, dipotong-potong atau gimana? Dipotong, dibuka, disimpan di dalam warangnya. Nanti mungkin bisa dibiarkan. Jadi ada yang dipotong, ada yang dibiarkan. Atau dipotong-potong terus dibiarkan? Iya, dipotong. Bisa satu apel itu dibelah jadi tiga bagian atau empat bagian. Kemudian disimpan. Di samping air gula yang ada di sana. Oh air gulanya tetap ada. Itu bikin sendiri gulanya? Iya. Dari gula pasir. Dari gula pasir. Dari gula pasir. Terus kalau untuk jentiknya? Kalau jentiknya memang... Kan pakainya beda kali ya? Dengan... Kalau jentiknya, nah itu toksor itu yang membedakan adalah... Kalau untuk larpa aides dan kulek, kita itu sudah siapkan pul ikan. Pul ikan. Aides kulek. Tapi kalau untuk... Untuk untuk... Ada... Bisa diperlihatkan pak Ajat? Bentuknya yang fur. Tapi kalau untuk toksor. Kumpanya itu kita kasih... Larpa. Larpa ini. Larpa kulek dan larpa aides. Kalau yang itu kulek sama aides? Iya. Oh ini yang furnya ya? Ini segimana ngasihnya? Satu butir cukup? Satu nampang atau satu nampang? Oh cukup ya? Sehari? Iya. Kecuali kalau kulek mungkin ditambah dua atau tiga. Oh kulek? Kecuali lebih ganas. Lebih lahap. Kalau tadi yang toksor Pak Seth? Kan sistemnya mungkin nggak satu nampang itu ya? Umpannya dikasih larpa. Setiap hari kita ngasih larpa 15-20 larpa. Dan dia tidak satu nampang barengan ya? Iya. Di koloni-koloni ya? Iya. Dipisah-pisah. Kalau disatukan mereka akan saling memakan. Akan saling memakan makanya kita bisa dengan cara seperti ini. Kemudian kita umpan masukkan ke tiap cup. Jadi umpan larpa IDS maupun larpa kulek juga kita masukkan ke tiap cup. Ini satu cup isinya berapa? Satu cup biasanya ke 15-20. Sehari? Sehari. Beda dengan IDS dan kulek. Kalau untuk larpa dari mulai menetas sampai dia jadi pupa itu ini butuh waktu 36 sampai 31 hari. Hari ya? Iya. Lama ya? Sehari sebulan lebih lah. Toksor itu ya? Kemudian pupanya juga. Kalau disini dari mulai pupa sampai jadi dewasa butuh waktu 5-6 hari. Pupanya dipisahkan? Pupanya ini. Pupanya dipisahkan juga. Oh tapi udah dalam cup? Iya. Udah dalam cup. Ada airnya gitu? Airnya. Udah dalam cup. Kemudian setelah jadi dewasa kita pindah ke kandang. Dengan menyeleksi antara jantan dan betina gitu. Oh langsung disini diseleksinya. Nah ini sebetulnya udah jadi jantan nih. Oh iya. Nanti kita seleksi kesana. Masukkan kesana ke kandang yang sudah tersedia. Punya berapa kandang sekarang? Ini karena tadi juga saya bilang keterbatasan tempat. Jadi kita satu kandang. Tetap masih satu. Cuman tadi komposisinya dibanyakin jantan. Berarti terbilang rada... Kan kalau... Kalau idea sama golek tadi. Memisahkan jentik pupanya lebih itu ya. Lebih apa... Rutinnya itu kan karena waktunya cepat. Iya. Kalau toksor rada-rada santai ya? Iya emang rada santai ya. Jadi nggak terlalu... Terlalu ini. Tapi kalau yang... Upanya tadi disatukan nggak apa-apa? Disatukan nggak apa-apa. Oh. Kalau udah jadi dewasa disatuin nggak apa-apa. Oh gitu. Yang bahaya itu. Yang mungkin pada saat jadi larva. Jadi jangan disatukan. Kita akan saling memakan. Iya iya. Sistem nangkapnya sama? Telurnya? Bertelurnya? Di kandangnya? Ini... Bertelurnya seperti ini. Kita bisa ambil. Ini kandangnya ya. Ini kandang toksor. Nah ini dalam coffee trap yang warna hitam. Dan ini yang putih-putih adalah telur toksor. Ini memang bagusnya hitam? Ya. Ya. Bagusnya kalau hitam. Lebih senang sih. Ini yang mengambang ini adalah telurnya? Ini yang putih-putih ini telurnya. Ini tiap hari diambil? Tiap hari diambil. Pasti ada yang menetas. Hmm. Tiap hari diambil. Ada yang menetas. Kemudian kita kasih... Di sini juga kita kasih larva. Oh. Kasih larva Aedes dan Hulek. Sebab kalau... Untuk jaga-jaga kalau menetas di sini ya? Begitu dia menetas. Selang beberapa lama dia butuh makanan. Jadi tidak saling memakan antar toksornya. Makanya kita kasih juga... Apa namanya... Instal dari... Instal yang terkecil. Dari... Instal satu dari Aedes dan Hulek. Itu dimasukkan ke sini. Berapa tuh? Berapa biji biasanya? Sebanyak-banyaknya. Oh. Persediaan ya. Setiap hari paling sedikit. 7. Sampai pernah aja. 20 menetas. Jadi kalau yang toksor. Enggak pakai kertas saring ya? Enggak. Enggak nangkepnya. Kalau yang Hulek sama Aedes pakai? Pakai. Pakai. Hmm. Yang Hulek enggak? Yang Hulek enggak. Enggak sama. Ngambang juga. Enggak. Enggak bisa nangkep di kertas saring. Iya, iya. Ini rata-rata dia bertelur beda ya. Banyaknya jumlahnya. Enggak beda. Beda. Antara Aedes sama toksor ini. Ini diambil dari kandang toksor tadi. Telurnya itu kalau toksor dia mengambang di permukaan air. Oke. Selanjutnya Pak Aset atau Pak Ajat. Ini keuntungannya apa melihara toksor sebenarnya? Kalau dari seuntungan sih enggak itu ya. Cuma tadinya kan di sini ini ada di kantor kita ini ada namanya wisata ilmiah. Dari salah satu apa namanya tujuan wisata ilmiah di sini adalah kita melihat pemeliharaan nyamuk. Makanya pengembangan nyamuk dari spesies mulai kita kembangkan. Pertama Aedes, menurut kulit, kemudian juga kita pernah mencoba alopeles dan sekarang toksor. Nah di saat datang kunjungan dari berbagai pengganti yang ada di sini, kita bisa menjelaskan. Ternyata banyak hal yang kita ambil positif dari pemeliharaan yang gini. Jadi mereka-mereka itu tidak hanya baca, baca di seratu, di referensi, baca yang sudah ada di buku atau di media lainnya. Ternyata dengan melihat sendiri, kita bisa membuktikan bahwa toksor itu ada. Dan mereka itu kadang terkadang kaget melihat keberadaan toksor yang cuma bisa dibaca tapi sekarang bisa dibuktikan. Untuk berbagi ilmu sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dari perilakunya terutama yang jentiknya ya, itu kan punya peluang untuk pengendalian jentik dalam hal ini mungkin Aedes atau Kulek ya. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah untuk toksor mampu mengendalikan populasi Aedes misalnya. Atau mampu mengendalikan populasi Kulek misalnya. Tapi memang ada beberapa penelitian yang menggunakan toksor ini sebagai pengendali hayati. Dan kedepannya bisa dikembangkan mungkin ya untuk ke masyarakat itu ya. Cuma kalau tadi pengalaman nih Pak Aset untuk pemeliharaan toksor. Awal-awal kan gagal beberapa kali gitu ya. Dan ternyata akhirnya kuncinya didapat. Artinya apakah ada orang lain yang udah pernah mencoba tadi saran dari Pak Aset keberhasilan ini. Ada sih di UGM. Begitu ya. Akhirnya bisa berhasil juga gitu. Jadi begitu ya buat teman-teman yang mau mencoba. Kemudian kita juga di sini pernah anopeles. Dicoba dengan hal yang sama. Ternyata kita bisa anopelesnya naiku sampai F2. Polanya hampir sama dengan yang untuk perlakuan toksor tadi ya. Kita mampu sampai F2. Tapi karena kita keterbatasan di lapangan. Karena kondisi populasi anopelesnya berkurang. Jadi stop untuk parental atau hidupnya kita mulai berkurang. Sementara adaptasi anopeles kan benar-benar agak perlu butuh waktu yang lama gitu. Jadi memang harus populasinya banyak. Banyak. Dan tadi ya perlakuannya berbeda ya. Oke. Mungkin ada pengalaman Pak Sep terkait rutinitas bergelut dengan dunia nyamuk nih. Baik yang senang maupun yang... Nanti Pak Ajat, Pak Sep dulu nih. Ada apa nih? Yang menyenangkan apa? Yang... Ya terkesan lah. Yang paling menyenangkan itu gimana ya? Ya kita... Di saat... Di saat... Misalnya untuk AIDS aja ya. Di saat... Di sisi lain... Pemerintah gencar-gencarnya sedang... Apa-apa namanya memberantas... Apa yang mungkin... Yang diseluruh NGPD atau AIDS Agenti. Sementara kita di sini di satu sisi malah memelihara nyamuk AIDS-nya gitu. Itu memang membuat gimana ya? Bisa mengelihara makhluk hidup yang memang bersumber sebagai penyakit ya kita senang aja gitu. Apalagi kalau kita bisa berbagi ilmu dengan kunjungan-kunjungan yang datang ke sini. Kita merasa senang bisa ikut berbagi dengan mereka. Bisa aja sih... Kita... Apa namanya? Eh senang aja lah. Senang. Dinikmati, dinikmati. Kalau yang gak ada senangnya ada? Atau yang... Apa ya? Yang kurang ini lah. Yang serangnya kayaknya gak ada senang. Yang penting dinikmati. Setiap pekerjaan dinikmati aja Pak. Jadi selama ini happy-happy aja ya? Setiap pekerjaan dinikmati aja. Itu fungsinya. Oke. Oke. Kalau Pak Ajar? Pengalaman? Suka dukanya? Sebenarnya sama sih dengan Pak Asep ya. Karena kita satu tim ya Pak Asep. Tapi yang paling senang itu apabila kita sudah berhasil... Mengembangkan satu spesies yang baru. Hmm... Jadi nambah ilmu pengalaman ya? Pengalaman. Oke. Itu aja sih. Kalau kegiatan di masyarakat mungkin? Ada yang... Pernah... Dua-duanya pernah ikut ini kan? Riset Tektora ya? Ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Yang selama ini melahara di laboratorium kan gitu di insektarium gitu ya? Pas terjun ke lapangan melihat kondisi langsung gitu. Apa... Ada hal apa yang membedakan atau biasa-biasa saja atau gimana? Pengalamannya gimana? Pengalamannya gimana? Dengan adanya riset Tektora sebenarnya kita udah terbiasa dengan nyamuk ya. Jadi kita kadang-kadang di sini hari-hari... Nah... Beliau tinggal nyamuk, beliau dengan larva, beliau dengan nyamuk bewasa. Jadi kita udah... Terbiasa. Kecuali kalau kita misalnya... Di suatu tempat yang... Populasi campuk di setiap tempat itu berbeda-beda. Di sini misalnya banyaknya... Apelas apa, di sini memang apelas lain lagi gitu. Kecuali itu. Kita lebih... Senang kalau misalnya menemukan... Spesies yang belum pernah kita temukan gitu. Yeay. Oke terakhir ini buat... Pak Ajat dan Pak Set. Ada... Hal yang pengen disampaikan ke teman-teman... Panikmat Dunia Nyamuk. Pak Set dulu deh. Pesennya apa? Pesennya... Terus mengembangkan diri. Terus belajar. Iya. Dan... Menikmati pekerjaan. Itu aja. Oke, siap. Kalau Pak Ajat? Kalau saya... Mungkin jangan bosan-bosan... Datang ke Pak Halifbang... Untuk melihat... Memanggiatannya. Karena... Hari demi hari... Kita akan melakukan inovasi... Untuk pengembangan yang lebih baik lagi. Baru lagi-lagi lagi. Ini pesan-pesan. Siap. Oke Pak Ajat, terima kasih. Pak Asep, terima kasih. Semoga sukses selalu. Tidak. Amin. Terima kasih. Se. Tidak. P energía. selamat menikmati